Halo bunda, tahukah bunda mengenai nyeri persalinan? Pada kehamilan dan persalinan, rasa nyeri diartikan sebagai sebuah sinyal bagi ibu bahwa dirinya sudah masuk dalam tahap proses persalinan. Nyeri persalinan merupakan hal yang fisiologis atau normal dengan intensitas nyeri berbeda-beda pada setiap individu ya bun. Kemudian, apa sih penyebab dari nyeri persalinan ini ya bun? Persalinan diakibatkan oleh kontraksi miometrium atau dinding rahim yang menyebabkan terjadinya pembukaan mulut rahim dengan intensitas atau kekuatan yang berbeda-beda pada setiap individunya. Kemudian, secara psikologi, nyeri ini dipengaruhi juga oleh rasa takut, kecemasan, pengalaman persalinan sebelumnya, persiapan persalinan, dan juga dukungan ya bun. Jadi, sangat penting sekali adanya pendamping dalam proses persalinan, yang dalam hal ini contohnya adalah suami ataupun keluarga terdekat pilihan bunda. Lalu, apa saja yang dapat ayah, bunda, serta pendamping persalinan lakukan? Nah, yang pertama adalah teknik pernafasan dalam. Nah, teknik pernafasan dalam ini dapat membantu bunda dalam meningangkan nyeri persalinan. Hal ini dikarenakan otot-otot pada daerah kewanitaan bunda dapat menjadi lebih rileks, sehingga tidak mengganggu proses penurunan kepala janin. Nah, pada kala kedua, teknik pernafasan digunakan untuk meningkatkan tekanan pada perut, sehingga dapat membantu dalam proses pengeluaran janin. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara menarik nafas dalam dari hidung dengan hitungan 1, 2, dan 3, dan kemudian menahan nafas selama 5-10 detik. Kemudian, hembuskan melalui mulut secara perlahan ya bunda. Nah, selanjutnya, teknik yang dapat digunakan untuk meringankan nyeri persalinan yang bunda rasakan adalah teknik counterpressure. Nah, teknik counterpressure merupakan penekanan secara stabil yang dapat dilakukan oleh pendamping persalinan ke daerah sakral atau tulang pinggang, dengan sebuah benda yang keras ya bunda, contohnya bola tenis, kepalan tangan, serta tumit tangan. Nah, teknik counterpressure ini dapat menyebabkan peningkatan dari hormon endorphin leloh bunda, jadi dapat membantu otot-otot-tut bunda menjadi relaksasi. Selanjutnya, teknik counterpressure dapat dilakukan dengan posisi ibu atau bunda berdiri sambil membungkuk, dan untuk menopang tubuh bunda, bagian atas bunda dapat bertumpu pada kursi, tempat tidur, berlutut, atau merangkak, dan posisi berbaring miring ke kiri. Teknik meringankan nyeri selanjutnya adalah teknik pelvic rocking. Teknik ini merupakan salah satu asuhan sayang ibu yang dapat diberikan pada ibu yang sedang berada pada proses kalah satu dalam kesainan, yang tujuannya adalah untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan pada saat proses menunggu pembukaan ya bunda. Selain itu, teknik pelvic rocking ini juga dapat membantu proses penurunan dari kepala janin leloh bunda. Nah, goyangan pada panggul dengan gerakan ke depan, ke belakang, samping kiri dan kanan, serta gerakan memutar dapat memperkuat otot-otot perut dan juga punggung bawah bunda lho. Selain itu, membuat bidang panggul menjadi lebih luas, sehingga dapat membantu penurunan bagian terendah janin atau kepala janin. Posisi ibu yang tegak ataupun bersandar ke depan dapat membantu kontraksi menjadi efektif lho bun untuk membantu bayi melewati panggul ibu. Nah, tekanan dari kepala bayi yang konstan atau yang tetap pada leher rahim dapat membantu mempercepat dilatasi cervix atau proses pembukaan bunda lho. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, gimana nih bun? Teknik mana yang hendak bunda pilih? Nah, jadi bunda berhak memilih ya teknik mana yang hendak bunda gunakan untuk membantu bunda dalam meringankan nyari persalinan. Sekian video hari ini. Terima kasih bunda. Selamat menikmati. Terima kasih.